Muzik Adakah anda tahu apa itu fauna? Fauna adalah semua jenis haiwan yang berada di sesuatu kawasan. Fauna seringkali disebut dalam arguan dengan menggunakan perkataan secara umum seperti binanan pernakan haiwan dan sebagainya. Mari kita lihat surah yang berkaitan dengan fauna. Sebahagian dari mereka akan berkata, Bilangan asyabu kafi itu tiga orang, yang keempatnya ialah anjing mereka dan setengahnya pula berkata, Bilangan mereka lima orang, yang keenamnya ialah anjing mereka. Secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Yang setengahnya ialah yang berkata, bilangan mereka tujuh orang dan yang keelapannya ialah anjing mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan dengan bahasan secara sederhana. Yang nyata, keterangannya di dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan yang berbincang. Apakah fauna menurut hadis? Hadis 1540 Sahih Muslim, Jilid 2 Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuh anjing seperti itu. Tetapi sabda beliau, bunuhlah bila-bila masa dan di mana saja. Anjing yang seluruh bulunya berwarna hitam dengan dua titik putih dikeningnya kerana anjing seperti itu adalah syaitan. Selesai sudah tentang Ayat Al-Quran dan Hadis Kajian Sientifik mengenai fauna Contohnya seperti lebah. Kegunaan bisa lebah adalah untuk merawat atriktif kira menugam sakit tulang belakang dan penyakit kulit. Pada seaman moden ini, kulit ia menjadi rawatan alternatif untuk penyakit multi-persklerosis. Sangat lebah merupakan kombinasi kompleks multi-komponen yang unik. Mengandungi lebih kurang 30 bahan aktif biologikal. Komponen farmalogical yang utama ialah peptide melitin atau min-peptide 401 adalah pin dan protif inhibited. Lebah adalah seekor binatang yang amat patuh pada perintah Allah apabila Allah menyatakan Buatlah sarang di gunung ganang dan pokok-pokok kayu. Maka lebah takat pada perintahnya menggunakan cara yang sangat menarik ketika membuat sarangnya yang mana dimulai dengan membangunkan sel-sela tempat penyipanan madu dari sudut-sudut yang berbeza. Seterusnya, pada akhirnya mereka bertemu di Kelak. Madu lebah yang telah terhasil tak diperbenarnya banyak kegunaan untuk manusia dalam kehidupan. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang diririkan oleh masjid. Pendapat kedua ini memberikan pandangan berdasarkan dala-dala berikut. Satu, bahasa Arab menyatakan lapan syifat merupakan isi menangkiran yang tidak semestinya bermakna umum. Ia lebih memaksud ubat sebahagian penyakit untuk sebahagian orang. Kedua, hadis nabi yang mengisyaratkan bahawa setiap penyakit pasti ada ubat. Sedangkan ubat tersebut hanya diketahui oleh sebahagian orang sahaja. Perbuatan Rasulullah yang berbekal dan tidak menggunakan madu sebagai ubat dalam semua keadaan. Empat, ramuan ubat yang diberikan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Lima, amaran para sahabat nabi dan tabib. Enam, kenyataan ilmu pengetahuan. Tujuh, gambaran secara akar. Manfaat yang kita boleh perut oleh diri daripada fauna Cara menggunakan madu Dr. Abdul Karim Najib menyebutkan cara menggunakan madu untuk rawatan sebagai berikut. Satu, pesakit dilarang minum sepanam makanan selama 8 jam sebelum berubat dengan minuman madu. Dua, minumlah madu lepah kemudian pula air itu meringankan madu tersebut. Tiga, jika penyakit tersebut ringan, larangan makan-makanan lain boleh dikurangkan masa ini. Empat, penyakit kulit boleh diopatik dengan menyampu madu tersebut. Lima, menggunakan madu bukan bermakna menyanyiakan pemeriksaan dan penggunaan ubat lain. Enam, keimanan dan kesabaran adalah sifat semestinya dimiliki pesakit supaya proses berubat berjalan baik. Kesimpulannya, jelaslah apa yang ada di dunia ini sama ada di langit di bumi adalah kejadian Allah SWT. Contohnya, Allah SWT dalam mencipta haiwan dengan pelbagai kebaikan, seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini memberi banyak manfaat kepada penghuni alam semestinya ini. Dan semua perkara yang Rasulullah SAW lakukan ialah satu rujukan pada kesemua umat Islam untuk sentiasa berada di atas jalan yang benar. Sekian, terima kasih.